Intro Perubahan aturan tentang ketentuan impor terkait pembebasan bea masuk barang kiriman dari luar negeri yang sebelumnya 75 dolar Amerika dan sejak 30 Januari 2020 menjadi 3 dolar Amerika membuat para pemburu barang dari luar negeri memutar otaknya. Dan salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan jasa titipan atau dikenal dengan sebutan jas tip. Tapi tunggu dulu, meskipun bea masuk untuk barang bawaan dari luar negeri tidak ada perubahan, namun jangan salah karena ada ketentuan khusus yang membatasi barang bawaan jika ingin terbebas dari pajak. Untuk barang keburuan pribadi disitu diterapkan yang namanya de minimis value. Jadi untuk setiap misalnya oleh-oleh yang dibawa oleh seorang penumpang, maka untuk secara fiskalnya de minimis value diterapkan sebesar 500 USD. Nah, selain aturan tersebut, bea masuk barang bawaan dari luar negeri juga dibedakan atas dasar kepemilikan. Jika untuk penggunaan pribadi, maka pemerintah membebaskan bea masuk dan pajak barang bawaan sebesar 500 USD. Namun jika untuk dijual kembali, pembebasan 500 USD tidak berlaku, jadi seluruh total nilai barang dikenakan pajak. Terima kasih. Sebagai ilustrasi, jika penumpang seperti saya belanja sebanyak 1.214 USD atau senilai dengan 17 juta rupiah, pemerintah akan membebaskan nilai belanja saya sebesar 500 USD atau senilai 7 juta rupiah. Jadi nilai barang saya yang dikenakan pajak, yaitu 1.214 USD, dikurangi 500 USD menjadi 714 USD. Lalu 714 USD atau setara dengan 10 juta rupiah merupakan nilai barang yang harus dikenakan bea masuk sebesar 10%, yaitu 1 juta rupiah. Untuk pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan impornya, saya dikenakan 17,5% dengan total perkiraan pajak saya 1.925.000 rupiah. Jadi yang harus saya bayar adalah total pajak ditambah bea masuk menjadi 2.925.000 rupiah. Bia Cuklei memiliki aturan barang bawaan penumpang, diantaranya adalah minuman yang mengandung etil alkohol. Untuk barang tersebut, penumpang hanya boleh membawa 1 liter. Namun, walau sudah ada informasi mengenai aturan ini, masih banyak penumpang yang membawa lebih dari ketentuan. Sebelum membuang minuman beralkohol yang melanggar ketentuan, petugas memberikan izin penumpang untuk memilih minuman yang akan dibawanya. Penumpangnya dari Bangkok. Penumpangnya dari Bangkok, terus tadi bawa minuman alkohol, dia bawa 4 liter. Karena ketentuan kita, satu orang hanya boleh bawa 1 liter. Jadi sisanya, 3 liter sisanya itu kita bawa, kita bawa setengah langsung. Satunya bisa dibawa.